Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pengemudinya dengan marah ingin keluar mobil. Tapi malah dia yang diserah. Kaca mobilnya dipecahkan. Bahkan mobilnya dibakar. Dia dihajar dipukuli tanpa belas kasihan. Orang-orang ini menuduhnya mengemudi sambil mabuk. Dua korban kehidangan nyawa. Tapi dia dibebaskan. Ini hukuman dari surga. Di tempat lain seorang pria disiksa dan dihajar tiga orang pria. Karena dia menghajar pacarnya sampai luka parah. Lalu dibebaskan di pengadilan. Karena dia ingin bertobat. Orang-orang ini beralasan. Mereka hanya melakukan hukuman yang gagal dilakukan di pengadilan. Ketiga orang ini ditangkap. Mereka masih protes. Hukum mengabaikan pelakunya. Kami hanya membalas korban. Itu adalah akibat banyak peniru Vigilante. Mereka mendukung aksinya dengan menghukum para penjahat. Sebanyak 18 kasus terjadi. Dan 30 penirunya ditangkap. Debat terbuka semakin banyak di TV. Bahkan para pakar hukum mengecamnya. Vigilante bukan Robin Hood. Dia hanya penjahat. Bertanggung jawab lah. Banyak remaja yang meniru aksinya. Dan itu ditonton oleh Ji Yong di asrama. Kedua temannya ini komen. Seluruh negeri menggila karena Vigilante. Ji Yong tak menduga aksinya bisa memicu keributan seperti ini. Bukan Vigilante yang salah. Ujar Ji Yong. Tapi media. Kumandan Jo Hyun. Pemimpin unit regional rapat dengan divisi kriminal berat. Pimpinan Kapten Jang. Sejauh ini tim mereka sudah berusaha keras. Tapi tak ada bukti yang mengarah ke seorang tersangka. Bukti mereka buram. Di beberapa kasus tak ada bukti baru. Jo Hyun mengatakan. Sekarang semua penjahat lebih takut kepada Vigilante. Profesor Jun ingin mereka lebih giat lagi. Seluruh dunia menyaksikan Korea saat ini. Inilah Vigilante. Part 2. Baru-baru ini sebuah kasus truk menabrak seorang kurir hingga tewas. Dia hanya dihukum singkat lalu dibebaskan. Mirio memerintahkan anggotanya untuk mewawancarai si supir. Mereka ingin melihat reaksinya. Dan berita itu juga dilihat oleh Ji Yong. Apa yang terjadi malam itu. Ji Yong pun melihat rekaman CCTV-nya. Seorang kurir mengantar paketnya malam-malam. Setelah menyusun barangnya dia melintasi jalan. Tapi tiba-tiba sebuah truk menabraknya. Kurir ini belum meninggal. Dia terluka parah. Si supir tak hati-hati karena mengantuk. Dia turun dari mobilnya melihat keadaan korban. Si kurir masih hidup dan meminta tolong. Tapi bukannya menolong. Dia melihat keadaan sekeliling sangat sepi. Dia kembali ke truknya. Dan memundurkan truknya. Dia menghabisi si kurir. Media pun heboh. Reaksi netizen sangat gila. Karena si supir hanya dihukum 1 tahun 2 bulan. Tiba-tiba Sewuk masuk ke ruangan itu. Jiyong pun mengaku dia sedang mengarsipkan file Profesor Jun. Jiyong memiliki keahlian lengkap. Bukan hanya di bela diri. Di keahlian menembak, dia juga nomor 1 di akademi. Dan kembali Jiyong memotret data si sopir. Choi Guhyo. Dia akan menargetkan orang ini. Inilah Guhyo yang baru keluar dari penjara. Dia memeriksa truknya yang sudah lama terparkir. Tiba-tiba seorang ibu-ibu melabraknya. Ibu si kurir yang meninggal. Dia adalah penjahat yang menghabisi anaknya. Kenapa dia dibebaskan? Orang ini malah memarahi dan mendorong ibu tua ini. Jiyong sudah di sana. Mengamati kelakuan orang ini. Dia akan menargetkannya. Guhyo berendam di pemandian umum. Kebetulan hanya dia yang mandi saat itu. Tiba-tiba seseorang datang mengelapkannya. Dan membuatnya kehabisan nafas. Apakah ini kegilan teh yang sama? Apakah ini Jiyong? Sepertinya bukan. Dia bertopeng dan suaranya berbeda. Jiyong kembali memunguti kardus si nenek tua yang terjatuh. Semua tetangga lingkungan itu sangat bangga dengan Jiyong. Tiba-tiba dia mendengar berita. Si sopir Choi Guhyo dia dihabisi seseorang. Polisi sangat yakin pelakunya orang yang meniru Vigilante. Jiyong pun kaget. Targetnya telah dihabisi orang lain. Kapten Jang dan Jo Hyun memeriksa tempat itu. CCTV ternyata tidak dimatikan. Orang ini menggunakan pengacak sinyal. Monitor cuma menangkap gambar buram. Vigilante telah berevolusi. Dan studio MBS dibikin kacau. TV sebelah juga ikut-ikutan mengkopi paste acara mereka. Bahkan kasus si sopir Guhyo sudah ditayangkan mereka duluan. Mereka membahas secara detail. Itu membuat Mirio marah. Vigilante seharusnya berita eksklusif mereka. Dia menyalahkan anggotanya yang tak becus bekerja. Di berita itu juga ada orang-orang yang dihabisi dan dihukum oleh Vigilante. Pertama seorang wanita yang diduga menghabisi suaminya gara-gara uang asuransi. Tapi dia diputuskan tak bersalah. Vigilante bertopeng menghukumnya dan menghajarnya secara parah. Wanita ini meminta ampun. Vigilante ini pun berkata. Berikutnya seorang remaja bernama Yojol. Dia di bawah umur. Tapi memperkaos seorang wanita menyiksanya secara parah. Dia dibebaskan karena masih di bawah umur. Vigilante bertopeng ini sepertinya menggunakan pengubah suara. Kembali menghukum remaja ini dengan kejauhan. Jiyong yang sedang di pustaka mencari alasan psikologis kenapa orang-orang ini menirunya. Tiba-tiba temannya Jongdu datang. Orang-orang sedang heboh. Vigilante mengirim videonya ke stasiun TV. Jiyong pun ikut melihatnya. Ini adalah pesan Vigilante kepada masyarakat. Ini buat orang-orang yang menirunya. Vigilantisme adalah kejahatan. Dia berharap dan memohon orang-orang berhenti menirunya. Biar dia yang menanggung ini. Biar dia yang meluruskan hukuman yang tak adil bagi penjahat. Dia tak akan menghentikan aktivitasnya. Berharap masyarakat mendukungnya. Semua orang heboh. Vigilante dengan berani menentang supremasi penegak hukum. Jiyong pun memberitahu teman-temannya. Dia merasa itu bukan Vigilante yang asli. Cara kerjanya sangat berbeda. Saat itu tim khusus yang menangani Vigilante sedang di depan korban. Orang ini Yojol. Remaja pemerkaos yang dihukum oleh Vigilante bertopeng tadi. Kapten Jang berkata. Orang ini adalah peniru. Polannya berbeda. Dia bahkan menghabisi remaja di bawah umur dan wanita. Tapi Jo Hyun punya pendapat berbeda. Orang ini bisa saja mendapatkan kepuasan dari menghabisi penjahat. Jadi dia merasa tak terkalahkan. Saat orang-orang memujinya, dia akan melewati batas dan mencoba korban baru. Profesor Jun menimbali. Bisa saja memang ada Vigilante yang lain. Dia sedang memprovokasi Vigilante yang asli. Dengan menghabisi korban yang tak sesuai targetnya. Sementara di studio MBS, Direktur Lee marah kepada Mirio. Mereka sudah kalah cepat. Pimpinan ingin menghapus acara mereka. Tapi wanita ini punya ide lain. Di acara minggu ini, dia akan tampil sendiri. Hanya merekalah yang akan membawa pesan ke Vigilante yang asli. Dia akan menarik perhatiannya. Apa yang diinginkan oleh Vigilante sebenarnya. Ji Yong pun melihat siaran TV MBS. Di mana saat itu debat terbuka. Yang salah satu panelisnya adalah Mirio. Lawan debatnya anggota Dewan. Mirio mengatakan pendapatnya. Kitalah yang sebenarnya menciptakan Vigilante. Kesadaran masyarakat sipil tentang hukum dan tentang kurangnya rasa empati ke korban. Membuat dampak yang sangat besar ke keluarga korban. Terutama ke anak-anak yang kehilangan walinya. Ini sangat tak adil. Selama sistem hukum pengadilan tak diubah, Vigilante akan tetap ada. Ji Yong sangat setuju dengan pemikiran wanita ini. Dia membaca namanya. Coy Mirio. Wanita ini seakan-akan tahu Vigilante sedang menontonnya. Dan tim khusus saat ini sedang mengejar seseorang yang diduga Vigilante. Setelah ditangkap, mereka salah orang. Targetnya tak sesuai. Nenek tua yang dibantu Ji Yong sedang membawa kardus bekas. Tiba-tiba sebuah mobil mewah masuk ke gang. Dia merasa terhalang oleh gerobak si nenek. Dan marah-marah. Karena badannya lemah, si nenek bergerak lambat. Dan membuat orang ini emosi. Lalu menangkap. Si nenek terluka parah. Pemilik toko di dekat sana mengenal si nenek. Dia pun marah. Orang ini ingin memukulnya. Tapi si pemilik toko ini memukul balik dan menghajarnya. Petugas pun datang menangkap pria ini. Tapi para petugas menyalahkan si pria ini. Karena memukul balik. Padahal dia sudah beralasan membela diri. Petugas ini berkata dia harus ikut. Karena pria tadi akan menuntutnya. Walaupun protes, dia tetap dibawa. Dan Ji Yong melihat berita itu. Seseorang menabrak si nenek tua. Setelah ditangkap, orang itu beralasan dia hanya emosi sesaat. Membuatnya kehilangan kendali. Dan Ji Yong mengenali gerobak itu. Itu nenek tua yang selalu dibantunya. Si nenek tua meninggal setelah dibawa ke rumah sakit. Si pria yang membantu si nenek ditangkap. Tapi si penabrak malah dirawat di rumah sakit dan tak ditahan. Ji Yong susah payah menahan emosinya. Bahkan dia tak bisa tidur malam itu. Ji Yong masuk ke ruangan Profesor Jun. Ingin mengakses komputer. Dia akan mencari data si penabrak. Akhir pekan datang, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Seorang pria marah-marah mengetuk pintu. Bernama Jong Sung. Dia adalah kakak si penabrak si nenek yang bernama Jong Son Du. Dia ingin berdamai dengan keluarga si nenek. Dan akan memberinya 20 juta won. Asal tuntutan untuk adiknya dicabut. Karena tak ada jawaban, dia meninggalkan kartu nama. Si kakek sedang dalam keadaan sakit di dalam. Jong Du adalah pemilik klub karaoke. Saat dia akan masuk ke ruangan seseorang merah. Itu Ji Yong. Dia membuat pria ini pingsan. Dan Mirio mengumpulkan seluruh timnya. Mulai hari ini, tim mereka akan mengawasi rumah sakit. Tempat si penabrak, Jong Son Du dirawat. Dia membagikan lokasinya. Mereka harus siap dengan kamera aksinya. Mirio sangat yakin Vigilante akan mengunjungi Jong Son Du. Mereka disuruh bergerak cepat. Inilah si penabrak Jong Son Du. Dia tak ditahan. Menunggu jadwal sidang. Dengan nyamannya istirahat di rumah sakit. Ditunggui oleh polisi penjaga. Mirio dan timnya juga sudah di sana. Berjaga di sekitaran rumah sakit. Kamera mereka sudah siap. Tiba-tiba si penjaga ditelepon. Mobilnya tertabrak oleh si penelpon di tempat parkir. Dia ingin bertemu. Si penjaga pun turun. Meninggalkan Son Du sendirian. Penelponnya ternyata Jong. Dia masuk ke kamar orang ini. Membawa sebuah kotak. Dan langsung menyerang. Jong langsung mengancam orang ini. Dia memang patut dihukum. Dia harus beritahu hakim waktu sidang. Dia sangat menyesal dan ingin hukuman maksimal. Jika tidak, ketika dia dibebaskan, mereka akan bertemu lagi. Jika itu terjadi, dia akan mencabut nyawanya. Diskusikan ini dengan kakaknya. Pikirkanlah. Penjaga tadi berpapasan dengan Kapten Jang dan timnya. Dia mengecek mobilnya. Tidak ada gore sedikitpun. Mereka pun langsung sadar. Dan bergegas ke atas. Jo Hyun ingin ke kamar Son Du. Dia berpapasan dengan seorang dokter. Dia langsung curiga. Kenapa dokter sepatunya boot? Saat itulah petugas berteriak panik di kamar Son Du. Son Du berteriak. Dia telah diancam. Dan terlalu gelap untuk melihat wajah pelakunya. Jo Hyun segera bergerak keluar. Memerintahkan timnya mencari seorang pria berjubah dokter tinggi. Usia pertengahan 20-an. Kapten Jang periksa CCTV. Dan yang lain periksa semua kamar mandi. Tapi mereka tak menemukan apa-apa. CCTV sudah rusak dan dimatikan. Ji Yong sudah bergerak turun. Dia mendengar ada suara yang mengejarnya. Ji Yong membuka jas dokternya dan bergegas keluar. Jo Hyun mengikuti. Ketika Jo Hyun di luar, dia tak menemukan apa-apa. Orang yang dicari sudah menghilang. Milio di mobil menyuruh semua anggota timnya fokus. Dia melihat para polisi sibuk di kejauhan. Son Du menelpon kakaknya. HP itu berbunyi. Berasal dari kotak yang dibawa pria yang menyerangnya tadi. Memang benar HP kakaknya di dalam. Wallpapernya wajah kakaknya babak belur. Dan kembali Son Du diserang. Ini si Vigilante palsu. Yang memanfaatkan petugas-petugas yang lengah. Dia seperti bisa membaca gerakan Ji Yong. Ji Yong sudah menjauh. Terdengar suara orang jatuh. Son Du sudah dilempar keluar gedung. Jatuh menimpa mobil. Orang ini tewas. Polisi dan petugas sangat geram. Ji Yong segera bergerak. Miri Yong dan timnya segera datang dan merekam. Mata Ji Yong yang tajam. Melihat seseorang berpakaian hitam turun dari lantai atas. Itu pelakunya. Pria ini bergerak ke arah ambulan. Dia bahkan punya mobil ambulan palsu. Menyembunyikan serine dan bergerak keluar rumah sakit. Ji Yong mengejarnya. Dan berhasil masuk ke mobil. Orang ini terkejut. Ji Yong bertanya siapa dia. Orang ini pura-pura kaget dan menyapanya. Orang ini bahkan kenal siapa namanya dan tertawa. Jo Yeon melihat HP di kamar Son Du. Kembali dia gagal menangkap penjahat ini. Sementara itu ambulan berjalan sangat kencang. Menuju ke lantai atas di sebuah gedung. Figi lantai bertopeng turun. Dia sangat gembira bisa bertemu dengan Ji Yong. Ji Yong melihat keadaan sekitar gedung. Orang ini berkata. CCTV sudah diamatikan semuanya. Orang ini juga mengaku dialah yang menghapus jejak Ji Yong selama ini. Ji Yong tentu makin curiga. Orang ini mengaku penggemarnya. Dan mengulurkan tangan. Ayo bekerja sama. Dan Ji Yong menyerangnya. Orang bertopeng ini masih berusaha menghindar. Dan pertarungan terjadi. Orang ini masih berkata. Jangan konyol mengira dirinya tak tertangkap. Polisi sudah memburunya. Ayo bekerja sama. Ini akan sempurna. Kita buru mangsa yang lebih besar. Tapi Ji Yong tetap mengukulinya. Ji Yong membantah. Dia tak berburu mangsa. Dia hanya melakukan hal yang gagal dilakukan hukum. Ji Yong pun bertanya. Kenapa dia menghabisi Jong Son Du? Orang ini menjawab. Dia tak punya aturan. Orang itu pantas dicabut nyawanya. Dan dia membalas. Lalu melukai Ji Yong. Kedua orang ini sama-sama ahli bertarung. Mereka melanjutkan di tempat berbahaya. Dan pria bertopeng ini terjatuh. Ji Yong memperingatkan. Jauhi dia. Orang ini ingin Ji Yong membuka topengnya. Lihat dulu siapa dia. Tapi Ji Yong tak tertarik. Lalu pergi dari sana. Jo Hyun meminta pegawai rumah sakit. Menunjukkan arsip pegawainya. Tapi tak ada yang cocok. Lalu bertanya. Apa ada dokter di sini yang setinggi dia? Orang ini pun menjawab. Tak ada. Sementara itu Mirio menangkap sosok buram Vigilante dari kejauhan. Ji Yong agak pusing. Bagaimana dia akan menjelaskan ini di akademi? Wajahnya luka dan memamemar. Tapi yang bikin kesal orang ini tahu nomornya. Lalu mengirim pesan. Apa dia butuh alibi? Dia akan membantunya. Ini dari pria bertopeng. Sebuah mobil mewah datang. Dan seorang pria turun. Orang ini bernama Jo Gang Ok. Pewaris tunggal DK Group. Menjabat wakil direktur sekarang. Salah satu perusahaan komersil terbesar di Korea. Dia terlihat sangat senang. Walaupun wajahnya luka-luka. Asistennya berkata. Choi Mirio dari MBS ada di tempat kejadian. Dia pasti merekam area sekitar rumah sakit. Gang Ok menyuruhnya untuk menghubungi MBS. Dia akan datang. Inilah kakak Jong Son Do. Yang tewas di rumah sakit. Jong Hyuk. Selain memiliki karaoke. Dia juga memiliki perusahaan rentenir. Bisa dibilang dia salah satu bos gangster lokal. Dia memarahi anak buahnya. Tak ada yang becus. Ada orang asing yang menyerangnya. Bahkan menghabisi adiknya. Dia ingin mereka bergerak. Bawa orang bernama Figi Lante kemali. Tiba-tiba seseorang datang. Jo Hyun. Tak ada yang bisa menghalanginya. Jo Hyun mengenalkan dirinya. Dia ingin melihat CCTV. Dia sudah tahu siapa Jong Hyuk. Lapan kali riwayat pelanggaran pidana. Dia pasti sedih tentang adiknya. Mereka akan memecahkan kasus ini. Jo Hyun memberinya peringatan. Jangan coba-coba bergerak sendiri. Jangan coba-coba bergerak. 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 Gang Ouk datang ke MBS Studio. Tentu saja dia disambut pimpinan MBS dan Direktur Lee mengantarnya. Gang Ouk ingin menemui Choi Mirio. Pimpinan mengenalkan ini adalah wakil ketua DK Group. Gang Ouk mengulurkan tangannya. Mirio bertanya apa keperluannya. Gang Ouk mengaku penasaran bertemu dengan orang yang pertama kali memberi julukan Figi Lante. Gang Ouk pun melanjutkan. Figi Lante adalah orang yang tepat untuk keadaan hukum Korea sekarang. Bisa dibilang dia adalah penggemar Figi Lante. Dia ke sini ingin mendukung Mirio sepenuhnya. Mirio menolak. Dia ingin bebas menulis tentang Figi Lante. Gang Ouk tak marah. Dia memujinya. Dia hanya ingin melihat rekaman video ketika dia merekam Figi Lante. Mirio pun menolak. Pimpinan dan Direktur Lee memarahinya. DK Group adalah sponsor terbesar MBS Studio sekarang. Tapi Gang Ouk memuji sikapnya. Meminta kedua orang ini keluar. Lalu Gang Ouk berterus terang. Dia adalah penggemar berat Figi Lante. Dan kagum dengan pesannya yang diberikan ke seluruh dunia. Dia tahu Mirio juga menyukai Figi Lante. Mulai saat ini mari bekerjasama untuk melindunginya. Dan Gang Ouk mengambil memorinya. Menyuruh Mirio memikirkannya. Mirio masih heran. Apa maksud dan tujuan orang ini? Kembali rapat diadakan di kantor Divisi Kejahatan Berat. Di kasus rumah sakit, mereka menemukan jejak peralatan yang dipakai orang itu. Tak ada sidik jari dan rambut. Jo Hyun menduga orang ini profesional dan sangat ahli. Dan bisa jadi orang ini sangat mengenal mereka. Kapten Jang ingin anak buahnya mengantarkan arsip ke Profesor Jun. Minta pendapatnya. Tapi Jo Hyun ingin mengantar dokumen itu sendiri. Akademi Kepulisian Korea. Jo Hyun sudah sampai di sana dan memasuki area itu. Kebetulan Ji Young dan kedua temannya berjalan keluar. Saat itulah mereka berpapasan dengan Jo Hyun. Orang itu tinggi dan menyeramkan. Ji Young pun ingat ini pria di rumah sakit yang berpapasan dengannya. Jo Hyun menyadari sesuatu. Melihat ke belakang. Jo Hyun menyerahkan arsipnya ke Profesor Jun. Melihat ada kursi di ruangannya. Juga ada komputer. Profesor Jun menjawab, itu digunakan oleh muridnya untuk membantunya mengarsipkan aplikasi profiler. Jo Hyun ingin melihat foto-foto muridnya. Profesor Jun menolak. Dia tak bisa membocorkan informasi pribadi. Jo Hyun pun bertanya. Dia merasa Vigilante ini berkaitan dengan profesi mereka. Bagaimana jika Vigilante ini adalah polisi? Profesor Jun pun bingung menjawabnya. Dan Jo Hyun keluar dari sana. Ji Young mengamati orang ini dari atas. Profesor Jun terlihat pusing. Apa pembicaraannya dengan Jo Hyun tadi? Melio pun sedang mencari target-target besar. Apa yang menarik Vigilante? Sebuah perusahaan bernama Sewol. Direkturnya Kim Sam Du. Dia baru saja dibebaskan dari kasus pembunuhan. Akibat kurangnya barang bukti, dia dibebaskan. Ji Young masih berpikir keras. Memikirkan tawaran dari orang misterius. Saat itulah temannya Jong Du masuk ke kamar. Ini tentang pria yang mereka lihat siang tadi. Orang itu adalah Jo Hyun, ketua unit regional wilayah Korea. Ternyata dia adalah pimpinan tim khusus untuk menangkap Vigilante. Jo Hyun memang sering bergerak sendiri. Dia ingin melihat CCTV dari sebuah toko yang dekat dengan karaoke milik Jong Hyun yang diserang. Penjaga ini menyangka Jo Hyun adalah kelompok gangster kemarin. Mereka sudah memeriksa CCTV-nya. Jo Hyun pun bertanya siapa orang-orang itu. Ternyata geng Ogeori, pimpinan Jong Hyuk, sudah melihat CCTV rekaman kemarin. Setelah penjaga ini melihat lagi, orang menakutkan ini adalah petugas kepolisian. Baru dia ketakutan. Jo Hyun pun tak jadi memeriksanya. Dia datang ke karaoke milik Jong Hyuk dan mulai menghajar anak buahnya satu demi satu. Orang ini ganas dan kuat. Dia masuk ke ruangan Jong Hyuk dan berkata dia sudah memperingatkannya kemarin. Dia tak mendengar perintahnya. Jo Hyun pun menghajar para gangster ini. Bos gangster ini sepertinya tak takut. Dia masih memaki. Segera mengunci pintu jerujinya. Menyuruh anak buahnya menyerang. Tapi para gangster ini cuma seperti anak kecil di hadapan Jo Hyun. Pantas saja orang ini dijuluki si monster. Kerali besi itu dipatahkan Jo Hyun. Barulah Jo Hyuk ketakutan. Orang ini pucat. Jo Hyun kembali memperingatkannya. Jangan lakukan apa-apa. Gangster ini berhadapan dengan orang yang salah. Absen pagi di kelas Profesor Jun. Dia mengabsen satu-satu muridnya. Saat nama Jo Hyun dipanggil, dia melihat bekas luka di wajahnya. Dan bertanya apa yang terjadi. Menyuruhnya berdiri. Dia terluka saat berlatih tanding di sasana dekat rumahnya. Profesor Jun tak percaya begitu saja. Dia ingin cerita detail dari Jo Hyun. Jo Hyun mengatakan ini salahnya. Dia dan instrukturnya terlalu bersemangat. Tapi Profesor Jun masih curiga. Saat itulah petugas masuk mengatakan ada polisi yang mencari game Ji Young. Semua orang melihat ke arah dirinya. Ji Young pun turun dengan Profesor Jun. Petugas ini mengenalkan dirinya. Dia ingin meminta keterangan dari Ji Young. Ada seorang gadis di sana. Lalu berkata, inilah orang yang menolongnya kemarin. Gadis ini diganggu orang mabuk saat pulang kerja. Ji Young lah yang menyelamatkannya. Kalau tak ada Ji Young, dia akan celaka. Petugas ini belum menemukan pelakunya. Dia ingin meminta pernyataan Ji Young. Profesor Jun bertanya, kenapa dia tak jujur tadi? Ji Young merasa siswa akademi berkelahi dengan warga sipil akan menjadi masalah. Oleh sebab itu, dia berbohong. Kecurigaan Profesor Jun lenyap. Siapa yang mengirim gadis ini? Tentu saja Gang Ok. Asistennya melapor. Mereka sampai tepat waktu. Dan menyelamatkan Ji Young dari situasi sulit. Memori milik Choi Mirio sudah mereka periksa. Ji Young tertangkap kamera. Tapi itu gelap dan sangat kabur. Itu kabar bagus. Dia akan mengurus selanjutnya. Menyuruh asistennya keluar. Ji Young tentu sadar. Dia selamat berkat pertolongan orang misterius ini. Dia memikirkan kata-kata orang bertopeng. Yang mengajaknya kerjasama dan memburu mangsa yang lebih besar. Ji Young bingung. Apalagi direktur unit regional juga mulai datang ke akademi. Akhirnya Ji Young menghubungi Gang Ok. Mengajaknya bertemu. Orang ini sangat senang. Seperti anak kecil yang mendapat mainan baru. Kantor berita Dong Sion. Mirio datang untuk menemui teman lamanya. Moon Daisuk. Ternyata Mirio ingin mencari info tentang Sewol Group. Bosnya Gim Samdu. Daisuk inilah yang membuat berita tentang Gim Samdu. Yang membuka bisnis gelap ke publik. Di balik bisnis biasanya, orang ini mengelola situs judi ilegal terbesar di Korea. Juga bisnis rentenir. Dikabarkan dia juga menjual narkoboy. Bahkan orang yang dihabisi vigilante. Su Duyop adalah kaki tangannya. Samdu ini orang yang kejam. Semua yang melawannya akan dibuat menghilang. Baru-baru ini, dia juga terbukti tak bersalah. Dusok ingin Mirio membuka kasus Sewol Group. Karena dia reporter terkenal. Pengaruhnya ke publik pasti kuat. Dia melanjutkan. Ada seorang aktor bernama Jehak. Yang tiba-tiba menghubunginya. Orang ini dulunya pernah disponsori perusahaan judi Sewol Group. Katanya dia ingin membuka kebusukan Sewol Group. Lalu Dusok dan Mirio datang ke rumah aktor ini. Mereka mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Ternyata pintunya terbuka. Mereka mencoba menelpon juga tak ada jawaban. Ternyata aktor yang ingin bersaksi ini sudah bundir. Mereka kehilangan saksi penting. Inilah orang yang bernama Jim Samdu. Pimpinan Sewol Group. Dia sangat senang telah bebas dari segala tuduhan. Hari ini dia akan menghukum dua karyawannya yang berkhianat padanya. Ternyata orang ini adalah Jusik. Mantan penjual narkoboy ke Duyob di episode sebelumnya. Asisten ini menjelaskan. Ketika Duyob dihabisi Vigilante, Jusik kabur membawa semua uang dan barang mereka. Samdu memerintahkan. Habisi saja mereka berdua. Dan caranya sangat kejam. Mereka diumpankan ke babi-babi yang kelaparan. Anak buahnya memberitahu. Ada seorang reporter yang mengusik mereka. Choi Mirio dari MBS. Choi Mirio dan Dunsyok memberi kesaksian kepada polisi. Tapi petugas ini mengatakan ini kasus bundir. Walaupun mereka telah melaporkan kecurigaan mereka. Orang ingin bersaksi kepada mereka. Tak mungkin dia bundir. Tapi polisi tak percaya. Menyuruh mereka pergi. Mereka berdua pergi dengan marah dari sana. Saat itu Jiyong sedang dalam perjalanan pulang. Dia berkirim pesan dengan pria bertopeng. Menentukan lokasi bertemu malam ini. Bus berhenti. Mereka sampai di terminal. Tiba-tiba seorang gadis menyapanya. Itu adalah gadis yang bersaksi untuk Jiyong kemarin. Gadis suruhan gangok. Dia mengajak Jiyong untuk makan malam berdua. Jiyong berjalan dengan gadis ini. Tapi dia telah diikuti oleh Johyeon yang ada di sana. Jiyong permisi ingin ke toilet. Dan orang ini menghadangnya. Tanpa basa-basi, Johyeon mengenalkan dirinya. Dia adalah ketua tim yang sedang menyelidiki kasus Vigilante. Johyeon berkata, Profesor Jun adalah mentornya. Karena dia murid akademi dan juniornya, dia akan bertus terang. Johyeon bertanya kepada Jiyong. Bagaimana pendapatnya tentang Vigilante? Jiyong pun mengatakan pendapatnya. Johyeon ternyata sudah mencurigai Jiyong. Dia hanya berpesan, jangan ulangi lagi apa yang dia lakukan. Jangan sia-siakan bakatnya. Akan ada Vigilante lain yang akan dia tangkap. Itu adalah peringatan yang jelas untuk Jiyong. Jiyong pun mengatakan dia tak mengerti. Inilah yang dikatakan Johyeon dengan Profesor Jun sebelumnya. Bagaimana jika Vigilante adalah orang yang berbudi baik dan tampan. Pekerjaannya juga bagus. Ketika dia tertangkap, pasti masyarakat akan menggila dan mendukungnya. Johyeon sudah mencurigai seseorang. Jadi dia akan membuat daftar kandidat untuk Vigilante. Pilih yang terburuk, lalu salahkan dia. Dan ketika itu dibuka, Vigilante yang mereka sanjung ternyata juga sampah masyarakat. Netizen akan menghujatnya sebagai pecundang. Itu akan menghentikan tren Vigilante ini. Dan pertemuan Johyeon dan Jiyong dilihat dari atas oleh Jo Gang Ok. Dan Vigilante part 2 berakhir. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, lalu nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di Vigilante part 3. Tetap sehat, tetap bahagia. Bye.